Nah dari bentuknya kayaknya ini hampir mirip sama brand Jepang yang satu itu ya Yo minasan, ho gengi desu ka, o re wa tiyo desu Welcome back on my watch youtube channel Di video kali ini gue mau bahas salah satu brand Yang sebenernya mungkin jarang banget gue bahas ya Tapi karena kemarin gue melihat modelnya gue rasa oke sih Dan mungkin bisa gue rekomendasiin buat kalian Jadinya gue mau bahas disini ya Oke brand apa itu stay tune Yo ini tadi brand yang gue bilang mungkin gue belum pernah bahas sama sekali ya Atau mungkin jarang Ini pernah sih kayaknya yang dulu ya Tapi jarang Nah sekarang gue bahas deh Langsung aja singkat karena gue yakin sih dari kalian semua pasti udah tau brand ini Kalaupun yang belum tau juga kalo udah tau spek atau spesifikasi jam juga sebetulnya ini udah kenal banget Oke ini adalah Duxot DX2026 series ya Kalo disini ada belakangnya 11 atau yang lain itu sebetulnya cuma kode warna Tapi ini adalah Duxot DX2026 serinya Nah dari bentuknya kayaknya ini hampir mirip sama brand Jepang yang satu itu ya Tapi gak mirip banget gak? Cuman sekilas doang Oke kenapa gue bener-bener pengen bahas ini karena satu model Kedua spek Ketiga gue suka rantainya Gue yakin dari beberapa dari kalian pasti ada yang suka banget ya namanya rantai Jubilee kayak gini modelnya kan Oke langsung aja ya Pertama-tama Kalau dari case-nya udah pasti ini stainless steel ya Full stainless steel solid Dan karena ini tongkrongannya mungkin dibikinnya bener-bener tool swatch Jadi dia disini nih kalo gue liat kayaknya hampir Hampir ya sama sekali gak ada yang namanya polish finishing Semuanya brush atau hair line Jadinya butep ya Nah varian yang gue pegang ini adalah yang black dial ya Rotating bezelnya juga black Nah ini buat kalian yang suka warna-warna aman biasanya ya Kalo disini gue liat dialnya sendiri finishingnya juga matte Neat black Nah terus yang gue suka dari jam ini adalah keliatannya simple Bener-bener model klasik diver ya Markernya dot sama ada balok disini Windows date di angka 3 Simple easy to read ya Jadi bacanya gampang Gak terlalu ribet ada yang lain-lain Nama brandnya disini atas dokshot terus disini dibawah ada tulisan automatic sama keterangan water resistant di 200 meter Nah anyway kalo otomatik Movement dokshot ini menggunakan kaliber Dan kalo udah gue sebut NH35 kalian udah pasti tau kan ini buatannya siapa Power serve nya kurang lebih 40 jam ada fitur hack and winding juga Terus di crown crownnya ada di posisi angka 3 Dan dia tetep screw down crown Untuk kacanya sapphire lens dengan anti-reflective coating Kalo rotating bezelnya tetep unidirectional Suaranya renyah dan nyaring Clasp nya sendiri juga gitu biasa disini ada secure lock nya Seperti biasa kalian buka dulu double push Tadaaa Terus di clasp nya disini ada grapher logo dukshot Dan disini ada micro adjustment nya kurang lebih ada 3 3 ya 3 lobang disini untuk micro adjustment nya Cuman disini untuk tipe rantai ini emang gak ada diver extension But it's okay sih Klik Klik Nah untuk back case nya ini solid ya dia gak exhibition Ada grapher nya dukshot juga Dan ketarangan sapphire lens tadi juga ada di back case Automatic movement Yes Kalo untuk diameternya ini kurang lebih ada di 45mm ya Tapi yang pasti jam ini cocok buat di pergelangan yang lingkarnya sedang Jadi let's say pergelangan tangan gue ini kan lingkarnya 14,4 cm ya Jadi kecil Masih keliatan gede kan Nah buat kalian yang emang suka jam gede kayak gini sih ini cocok Tapi kalo mau ideal Sebetulnya kalo kalian punya lingkar pergelangan kurang lebih 16mm minimal ya 16, 17 atau 18 itu mungkin lebih cocok Menggunain jam ini Nah untuk lebar lock nya sendiri Lock width nya ini kalo gue liat sih Harusnya dua-dua Tapi yang pasti ini model lock width nya universal Jadi kalo seandainya kalian mau ganti rubber Mau ganti natto Mau ganti zulu Or apa aja ya Udah tinggal plug and play aja Oke untuk varian warna lain Ciri khas dari jam diver adalah Pepsi Kayaknya model jam diver Auto diver look Atau memang diver watch Kayaknya kurang lengkap ya Kalo belum ada warna Pepsi Nah ini Pepsi Tapi bluenya disini ini dark banget Jadi kalo gak bener-bener di bawah sinar yang terang tuh Keliatannya kayak coke bezel ya Kayak bener-bener black Nah untuk dial bluenya disini ini juga bener-bener dark navy Kalo kalian liat disini kan karena ada cahaya Jadinya emang baru keliatan birunya Tapi kalo gak bener-bener black sih kalo gue bilang Nah ini buat kalian yang suka Pepsi Pepsi Nah ini cocok buat kalian Dan ini salah satu yang gue rekomendasiin juga Karena birunya itu Apa ya Gue bilang beda aja sih Kalo birunya Pepsi kan biasanya keliatan Birunya kalo gak terang Sedang sedang tapi ini bener-bener dark Oke Dan kesannya jadi lebih Gimana ya Lebih keren aja kalo gue bilang Tapi buat yang modelnya suka warna Hulk Nah ini namanya DukeShot DX202622 Nah ini greennya Gue suka banget nih Modelnya olive Sama insert bezel yang di rotating bezelnya ini juga keren banget Ijo nya itu olive Terus dialnya ini Kayak sunburst tapi gak terlalu burst banget ya Jadi modelnya tetep ada shiny nya Kayak antara matte finishing tapi gak terlalu sunburst juga Tapi pas nih glowing-glowing nya itu keren Nah ini biasanya cocok kalo seandainya kalian mau ganti strap Warnanya mungkin yang agak-agak brown cracking gitu deh Atau mungkin crocodile juga keren sih sebenernya Nah untuk spesifikasi juga masih sama Movement dari NH35 Automatic Fiturnya height and winding So Ini adalah DukeShot Tortuga DX2026 series Kalian mau pilih yang warna It depends on your taste Yang pasti tiga-tiganya ini keren Kalian mau agak stylish Pilih yang ijo Mau sporty khas diver banget Pepsi Mau yang aman Buat casual or daily biter Hitam Jadi tiga warna ini Gue rasa udah cukup mewakili ya Oh iya Untuk info price Atau harga Ini kalian cuma bisa dapetin dengan harga di around 2,688 atau 2,7an Jadi keren kan Gak nyampe 3 juta Tapi kalian udah bisa ngantongin jam dengan spesifikasi seperti ini Dan movementnya ya kalian udah tau lah Dari siapa DukeShot DX2026 Tortuga Keren kan Emang sih modelnya mirip sama brand Jepang sebelah Tapi gak mirip-mirip banget kok Sekilas doang miripnya So Kalo yang mau berburu itu Atau mungkin kalian yang udah suka tapi masih ranggu Ini gak usah ranggu lagi ya Udah gue review Ini buat kalian Jadi kalian bisa langsung aja Kunjungin website kita di jamtangan.com Atau via aplikasi Mau ke web Senyamanya kalian sih Terus Jangan lupa yang belum subscribe Klik subscribe And then nyalain loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kita Dan kalo misalkan ada surprise-surprise Kalian juga gak ketinggalan info Oke Yang buat mau ada pertanyaan Or else bisa tulis langsung di kolom komen Oke I think Sekian dulu video review kali ini See you on the next video See you on the next review Jaaane Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.